Pemirsa progres sensus penduduk online di Kabupaten Mempawah masih rendah. Sampai dengan Kamis siang, baru data 124 kepala keluarga yang sudah diupdate. Sedangkan data sementara jumlah kepala keluarga di Kabupaten Mempawah sebanyak 82.798 kepala keluarga. Sudah hampir sepekan, sensus penduduk online tahun 2020 dilaksanakan. Dimulai sejak 15 Februari lalu dan akan berakhir pada 31 Maret mendatang. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah, Laila Ayu Zanaria menyebutkan, Sampai dengan Kamis siang, baru ada data 90 kepala keluarga yang sudah diupdate secara online. Sedangkan data sementara jumlah kepala keluarga di Kabupaten Mempawah berdasarkan data penduduk Juni 2019 ada sebanyak 82.798 kepala keluarga. Menurut Laila, pencapaian ini masih rendah, namun waktu pelaksanaannya masih panjang. Untuk meningkatkan pencapaian SPO, BPS terus menghimbau masyarakat serta SKPD Kabupaten Mempawah untuk turut mensosialisasikannya. Kemudian juga akan menggelar rakor cam bersama camat dan kepala desa, sehingga bisa menjangkau sampai ke daerah yang tidak ada akses internet. Jadi semua kepala desa itu akan dikumpulkan bersama-sama camat di kantor camat untuk kita laksanakan rapat koordinasi tingkat kecamatan. Nah nanti para kepala desa ini yang akan menghimbau ke bawah, yaitu ke tingkat usul, EFT, untuk pelaksanaan kegiatan sensus penduduk online ini. Harapannya kalau jaringan ini tidak sampai di rumah tangga, mungkin bisa ke desa atau ke kesamatan untuk melaksanakan sensus penduduk online ini. Laila Ayu Zanaria menambahkan, sebenarnya SPO juga membantu pihaknya dalam melakukan sensus penduduk. Sehingga yang sudah melakukan sensus online tidak akan didatangi lagi pada saat sensus penduduk wawancara Juli 2020 mendatang. Dari Kabupaten Wampawa, Zain Pond TV memberi tekan.